halo sobat berubang 82 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel rumah bangunan 82 channelnya belajar para tukang pemula yang selalu berbagi tutorial tips dan trik semoga menginspirasi Oke sobat pada video kali ini yaitu tentang cara membuat septic tank yang benar atau cara buat septic tank antipenuh bagaimana prosesnya jangan kemana-mana Mari kita simak video ini sama-sama tapi sebelum itu bagi sobatku semua dan juga teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa dukungannya dengan cara like comment subscribe bunyikan juga lonceng tanda notifikasinya supaya teman-teman semua selalu dapat update terbaru video-video dari channel ini terima kasih Oke sobat untuk cara membuat septic tank wc yang benar atau cara buat septic tank yang anti penuh pertama-teman kita gali dulu untuk lokasi septic tank nya ya untuk konsep yang akan saya buat ini nanti dua lubang ya satu sebagai bak pengurai dan satu lagi untuk bak resapan ya untuk lebar berdan panjangnya ini 150 kali 180 dengan kedalaman 150 juga dan kenapa untuk pembuatan septic tank itu saya selalu menggunakan konsep dua lubang ya nanti saya akan cerita sedikit ya dan ada juga beberapa yang berkomentar di video saya yang lama ya kalau untuk pembuatan septic tank itu yang benar adalah tiga lubang sebenarnya itu juga bagus ya jadi untuk proses pengurayan kotorannya nanti bisa lebih maksimal lagi tapi pemahaman seseorang tentang pembuatan septic tank itu tidak semuanya sama seperti itu contohnya seperti ini ini adalah lubang septic tank yang lama ya dan ini masih jauh dari kata layak atau standar ya untuk pembuatan septic tank dibuatnya cuman begini saja asal-asalan dan untuk tutup coranya itu sangat rapuh jadi mudah rontok ini dari onernya minta dibongkar dan dibuatkan septic tank yang baru ini adalah contoh pembuatan septic tank yang salah ya karena kurangnya pemahaman banyak orang tentang tukang septic tank dari owner maupun dari pekerjanya atau tukang itu sendiri masih banyak saya temui hal semacam ini jadi menurut saya untuk standar pembuatan septic tank itu minimal dua lubang dan kita harus bedakan fungsinya diantara dua lubang ini lubang pertama itu sebagai tangki septic jadi harus kedap air dan yang lubang kedua itu sebagai pak resapan Oke sobat untuk cara membuat sepi tank WC yang benar kurang lebihnya seperti ini kita buat dua lubang untuk lubang pertama itu adalah sebagai pak pengurai dan yang keduanya sebagai pak resapan ya untuk instalasi pipanya mulai dari inlet sampai pipa koneksi yang ada T lalu pipa overflow itu posisinya harus semakin lebih rendah ya ini adalah kuncinya supaya tidak cepat penuh jadi yang bikin cepat penuh itu sebenarnya air ya bukan kotorannya ini adalah pipa inlet dari closet yang nanti akan kita panjangkan sedikit kita pasangkan T juga ya untuk pak pertama ini nanti kita rapikan lagi ya Hai dasarnya kita pelur lagi dan untuk dindingnya kita aci juga ya supaya kedap air kemudian untuk koneksi pak pertama ke pak selanjutnya kita pasangkan T seperti ini ya ini pak keduanya fungsinya sebagai resapan dan untuk pak kedua ini tidak perlu kita plester aci dinding dan dasarnya ya karena ini fungsinya sebagai resapan kemudian kita pasangkan pipa overflow juga yang bawah ya ini mengarah ke kot nanti kita kasih T juga kemudian diatasnya ada pipa nafas ya untuk kedua pipa ini saya memakai satu seperempat ini ini pipa overflow nya dan ini pipa nafasnya ya dan kenapa untuk pipa nafasnya ini yang saya pasang itu mengarah ke kot juga ya karena nanti untuk area ini adalah area teras ya jadi tidak bisa kita pasang diatas tutupnya ya kemudian antara bug kedua atau pekeresapannya dengan bug pertama kita kasih pipa koneksi untuk sirkulasi udara ya seperti ini kemudian satu lagi di ujung sebelah sana dan untuk pipa koneksi atau T yang terpasang di lubang satu ini ya posisinya harus dibawahnya pipa inlet yang dari kloset ya untuk dindingnya yang di lubang satu ini ya nanti kita aci dan juga dasarnya kita pelur lagi ya supaya kedap air jadi fungsi di bug pertama ini ini adalah sebagai pengurai ya untuk T koneksinya ini diharapkan menahan kotoran tidak langsung berpindah ke bug selanjutnya jadi diharapkan hanya airnya saja yang berpindah ke bug resapan ya oke sobat selanjutnya ini untuk cara buat septic tank anti penuh kita mulai tutup untuk bug septic tank nya ya menggunakan papan dan juga kasuh sebagai penahannya untuk teman-teman semua jika di dalam proses ini nanti tidak mau kayunya lapuk bisa digunakan asbest ya sebagai penggantinya atau juga pakai bondek juga bisa selanjutnya untuk cara membuat septic tank WC yang benar kita buat lubang kontrol open ya atau untuk sedot nanti jika sudah penuh ya untuk lubang sedot ini saya menggunakan dog dread ya ukuran 4in saya pasangkan dok dreadnya di kedua lubang ya untuk jaraknya dari papan itu 8 cm ya ini nanti juga sebagai acuan untuk ketebalan pencoran tutup septic tank nya ya oke sobat untuk cara membuat septic tank yang benar seperti ini ya kira-kira ini sudah kita pasangkan untuk kontrol open ya menggunakan dog dread 4in ya seperti ini jadi nanti kalau untuk waktunya kita mau menyedot tinggal kita buka saja ya untuk dog dreadnya ini kemudian kita pasangkan besi ramnya seperti ini lalu kita pasang untuk papannya seperti penahan coran ya kemudian langkah terakhir baru kita cor untuk tutup sepitengnya ini mengikuti tebal dari dog dread yang tadi sudah kita kasih jarak ya 8 cm selamat menikmati 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 ok sobat sudah selesai ya demikian tadi tutorial atau cara membuat septic tank yang benar atau cara buat septic tank anti penuh Mudah-mudahan konten video ini bisa bermanfaat ya Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh